Intro Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan I Newsore Bersama saya Stefani Patricia Dan saya Davi Pratama, pemirsa Kita awali I Newsore dengan informasi bentrokan Antara dua kelompok warga terjadi di kawasan Dukusari dan Pasar Selatan Bali, Selasa Dinihari Suasana mencekam saat bentrokan terjadi viral di media sosial Video amatir warga merekam suasana mencekam di kawasan Dukusari, Pedungan dan Pasar Selatan Saat bentrokan terjadi antara dua kelompok warga Selasa Dinihari Masa yang bertikai saling lempar batu dan kursi plastik Diduga bentrokan dipicu cekcok antara dua pria yang berasal dari dua daerah di luar Bali Permasalahan di antara keduanya memancing kelompok masing-masing ikut terlibat Hingga berujung kerusuhan Petugas adat bahkan pembunyikan kukul bulus atau kentongan tanda bahaya Agar warga menjauhi lokasi bentrokan Karena mungkin masalah apibadi kita singgungan Kita lemah juga, juga pernah mempunyai dia-dia itu pada kita Sehingga yang namanya di mana bumi dipigak, di sana lagi itu dulu Kurang dipahami, kalau dia memahami Tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang seperti itu Kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah kelompok A dengan kelompok B Tapi yang pasti adalah individu yang berasal bukan dari wilayah Bali Ada dua kelompok yang kita amankan juga Dua warga terluka akibat terkenanya lemparan batu saat bentrokan terjadi Pasca kejadian pihak kepolisian bersama tokoh adat setempat telah menggelar pediasi Polisi belum menetapkan tersangka dalam bentrokan ini Namun sebanyak 14 saksi telah dimintai keterangan Dari Denpasar Bali, Indira Ari Ainews melaporkan Seorang ibu histeris saat petugas hendak mengeksekusi sebuah bangunan tokoh ponsel di kota Parepare, Sulawesi Selatan Petugas terpaksa mengeluarkan semua barang karena pemilik tidak mampu melunasi kredit di sebuah kooperasi Seorang ibu menangis histeris saat petugas mengeksekusi sebuah bangunan tokoh ponsel di jalan Andi Arsyad di kota Parepare, Sulawesi Selatan Dia histeris saat petugas hendak mengeksekusi sebuah bangunan Pengadilan Negeri Parepare mengeksekusi bangunan setelah pemilik bangunan tidak mampu melunasi kredit di sebuah kooperasi Meski tempat dihalangi, namun petugas tetap dilanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari koalisi Aguhan dibang di kooperasi, yang sebetul saya kooperasi sempat pinjam Cuma karena ada permasalahan di situ, dia gagal bayar Akhirnya dilelang oleh pihak kooperasi itu dalam hal ini Proses dilelangnya dilakukan oleh KNL Nah, dimenangkanlah oleh pihak pemohon Pemirsa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi undangan pemeriksaan di Kejaksaan Agung Rabu Pagi M. Lutfi diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemberian izin ekspor crude palm oil atau CPO Muhammad Lutfi tiba di gedung bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat Saat tiba di Kejagung Muhammad Lutfi tidak banyak bicara dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan Jampitsus Mantan Menteri Perdagangan ini menyebut akan memberikan pernyataan setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus Pemberian izin CPO atau bahan baku minyak mentah Artis Ivan Gunawan kembali diperiksa terkait kasus DNA Pro Penyidik Bares Krim Polri memerlukan pemeriksaan tambahan untuk kasus dugaan robot trading dengan skema Ponzi Ivan Gunawan ditemani kuasa hukumnya saat tiba di Bares Krim Polri Rabu Pagi untuk pemeriksaan tambahan Pada pemeriksaan sebelumnya artis yang biasa disapa Igun menjelaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebagai brand ambasador yang dikontak selama 3 bulan Kasus robot trading DNA Pro masih terus diusut Bares Krim Polri yang telah menetapkan 14 orang tersangka Tiga diantaranya masuk daftar pencarian orang Pemirsa hari ini Polres Metro Bekasi Kota rencananya akan menggelar perkara Dugaan penganiayaan oleh aktor Iko Uwais 6 orang saksi telah diperiksa atas kasus ini termasuk istri Iko Uwais, Audi Item Gelar perkara digelar setelah sebelumnya 6 orang saksi diperiksa di Polres Metro Bekasi Kota Salah satu saksi yang diperiksa adalah Audi Item, istri dari Iko Uwais Total 14 pertanyaan diajukan penyidik kepada Audi dalam pemeriksaan tersebut Seluruh keterangan yang diberikan Audi dan saksi lain akan dianalisis lebih lanjut sebelum gelar perkara kasus ini dilakukan Setelah gelar perkara, penyelidik akan menentukan apakah kasus ini layak naik ke tahap penyidikan atau tidak Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai hasil gelar perkara kasus Dugaan penganiayaan Iko Uwais Kita langsung tanyakan kepada kontributor Ainyus, Rahmat Hidayat Selamat sore, Rahmat Bagaimana hasil gelar perkara sore hari ini? Ya Pak Mirsa, selamat sore, Pak Dapa dan Sebani Saat ini pihak kepolusi ya, terkait kasus Dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh aktor Laga Iko Uwais Saat ini pihak penyidik Polres Metro Bekasi Kota pun masih melakukan rencana akan melakukan gelar perkara kasus ini Sebenarnya bahwa pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan berpandang 6 orang saksi Di antaranya itu salah satunya adalah isteri dari Iko Uwais sendiri yaitu artis Audi Itam Dalam keterangannya di pihak penyidik bahwa sedikit ada 14 pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Audi Itam Seputar kejadian yang kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Iko Uwais sendiri Demikian, Pak Rahmat, kami ingin konfirmasi kembali apakah gelar perkara masih berlangsung hingga sore ini? Ya, saat ini proses gelar perkara pun pihak penyidik yang masih melakukan mengumpulkan sejumlah bukti Yang mana sebelumnya bahwa pihak penyidik sudah melakukan dua alat bukti yaitu hasil sistem dari korban sendiri Dan handphone yang digunakan oleh istri dari korban itu Baik Rahmat, setelah gelar perkara nanti akan ada tahapan apa lagi yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi? Ya, proses untuk gelar perkara sendiri ini akan menentukan tahap penyidik apakah kasus ini akan dilakukan Akan meningkat ke tahap penyidikan atau tidak Karena polisi pun akan mengumpulkan sejumlah bukti-bukti tentang saksi yang banyak Namun saat ini sudah enam orang saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh pemilik Pekulisan Korres Ya, selain istri dari Iko Uwais, siapa saja saksi yang sudah diperiksa? Ya, selain dari Iko Uwais sendiri yaitu istrinya Auditam dan kakaknya Serta dari terlapor sendiri pun sudah dilakukan pemeriksaan Ada pun untuk kedepannya untuk kasus sendiri apakah nanti pihak terlapor akan mencabut laporan Ataupun siapa penyidik pun tidak belum mengenai ini Namun yang jelas bahwa penyidik akan tetap menjalani prosedur apa yang sudah ada Dan apa yang telah dilaporkan oleh korban sendiri Dan demikian, selamat menikmati Baik, terima kasih Ramad Hidayat melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat Pemirsa, sejumlah nasabah asuransi tidak mampu menahan kesedihan Saat menggelar aksi menginat di kantor asuransi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Nasabah menuntut klaim asuransi dengan total 30 miliar rupiah Yang hingga kini belum dibayarkan Nasabah asal Subang, Jawa Barat ini tidak mampu menahan kesedihan Saat menceritakan kisah pilunya terpaksa menginap di kantor perusahaan asuransi Bumi Putra 1912 Di Jalan Walter Wongin Sidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Agar klaim asuransi kematian Mendiang, suaminya bisa segera dibayarkan Bersama puluhan nasabah lainnya ini terpaksa tidur di lantai dengan alas seadanya sebagai bentuk kekecewaan Selain ini, Ninin nasabah asal Jakarta juga tak mampu membendung air matanya ketika menceritakan kepahitan pengalamannya yang menunggu pencairan klaim asuransi tanpa kepastian Total klaim asuransi pensiunan dan pendidikan yang dituntut ratusan nasabah mencapai 30 miliar rupiah yang sudah jatuh tempo pada 2019 lalu Ya karena kita sudah lama Pak menunggu pencairan klaim kita Sudah berapa tahun kita gak dibayar-bayar sama Bumi Putra Ya inilah perjuangan kita ya Pak yang untuk anak sekolah juga Kita tunggu-tunggu, cuma dikasih PHP-PHP aja nanti sabar-sabar-sabar Tapi kita mesti sabar, kan kita juga butuh untuk biaya hari-hari, biaya sekolah anak, biaya berobat Pokoknya udah lengkap deh penderitaan kita dengan diklaim kita gak dibayar ini Sambil membawa beragam atribut aksi, para nasabah ini mengancam akan terus menuduki kantor Bumi Putra hingga tuntutan mereka dipenuhi Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AN News melaporkan Pemirsa Satgas BLBI menyita aset milik PT Bogor Raya Development di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Mahfud MD, selaku ketua Satgas BLBI memimpin langsung penyitaan aset berupa lapangan golf dan dua unit hotel Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI Menyita aset milik PT Bogor Raya Development di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Aset merupakan obligor Bank Asia Pasifik atas nama Setiawan Haryono dan Heriawan Haryono Ketua Satgas BLBI Mahfud MD menyebut penyitaan aset berupa lapangan golf dan dua unit hotel Berjumlah 89,1 hektare atau senilai 2 triliun rupiah Sebelumnya Satgas telah melakukan serangkaian penagihan kepada Setiawan Haryono dan Heriawan Haryono Namun keduanya tidak menyelesaikan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku Terima kasih